Pada pukul 0022 persisnya, lokomotif KA Pandalungan yang unlock dan dibagi di instasi utama lagi, berhasil kami evokasi naik ke atas jalur keterapi kembali. Sekarang tim dari jalan rel kami untuk mengecek kondisi jalur keterapi atau jalan rel lepasi ajukan tadi untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Apabila sudah dinyatakan dalam persamaan, maka jalur kiput akan kami dicoba dilewati oleh Ketapi dengan Kepala Bebatas. Mudah-mudahan proses pengecekan dan normalisasi jalur keterapi bisa sempatnya kami lakukan sehingga perkejalanan kereta api di stasi utama lagi, besok bisa kembali normal seperti sebelumnya. Benar lokomotif yang sudah berhasil dipakuti, rencana mau dikeser kemana? Ya, ini masih dalam pembahasan kami bisa ditarik ke stasi utama lagi. Yang jelas lokomotif sudah berhasil naik ke dalam rel, ke atas rel kembali. Kemudian ketika rel tidak bisa dilalui untuk kecepatan kereta api? Pastinya setelah dinyatakan aman oleh tim jalan rel dan dauk lapan, kecepatan terbatas diambil lakukan demi safety dan secara tahap normalisasi jalur menuju kecepatan yang seperti sebelumnya. Berapa kilometer per jam? Ya, biasanya mungkin lima kilometer per jam bergantung dari hasil pemeriksaan tim jalan rel Kaminan. Oke?